Halo guys, ini dia Suzuki All New A3 varian GX Ini adalah varian terbaru dari All New A3 Sebenarnya A3 ini ada 2 varian ya Ada yang varian dengan SP dan TAPA SP Cuma karena naikkan harga gak jauh ya Cuma naik 2 juta aja daripada generasi sebelumnya Dari generasi exterior, headlampnya Yang baru dia bukan lampu heater ya Tapi masih halogen sih, lengkap dengan lampu sen Demikian juga lampu jauh Untuk fog lamp masih halogen ya Cuma di GL fog lampnya hilang ya Cuma di GL dia tetap ada fog lamp Grealnya krum, seperti ini Krumnya dia 4 bilah ya Ajok ke velg dulu Untuk velg Tetap sama 15 inci seperti generasi sebelumnya Tapi dia fan kofisinya lebih bagus ya Dia bautnya 5 dengan profibat 185-65R15 Dengan bantuan dan lock and a safe Ada M2VPT dan send light di spion Antenanya tetap di sana mode panjang Dan canginya dia punya CS marki ya Cuma tapi bagai saja dan helenya sudah krum Dari dalam Bahannya fabric ya Disini ada bahan fabricnya Lengkap dengan corak wood panel Ini work panel gelap nih Saya suka nih gelap kayak gini Duh handle krum Power window nya auto cuma sis driver aja Lengkap auto up and down Lengkap dengan window lock beserta power down lock Air take mirror dilengkap dengan air take drag Di bawah ada cup holder dan pocket dengan speaker Sudah setelah sempatan ya karena dia varian GX Ada corak wood panel Ini coraknya coklat tua ya Ada seso parkir Nah ini varian yang bukan Eh punya stability control ya Jadi di dalam ini Ini ada laci penyimpanan Transmisi metrik ya ada pedal Ada tuas membuka kap mesin Cuma ngumpet nih kap mesinnya nih Take base nya disini nih Nah nih kap mesin disini nih Agak ngumpet ya Nah nih Pengatur lonjok tentunya lengkap Reclining, head adjuster, dan sliding Bagian speedometer Gak ada perubahan Jadi masih yang lain monochrome Cuma dia Sporting nya dia Nih ya speedometer Dia jaringannya kebawah banget Setir 3 palang Dan khusus tipe GX Setirnya udah dilapis kulit Dan ada corak wood panel coklat kayak gini Airbag nya 2 ya Lengkap dengan audacity switch Dengan bluetooth teleponing Walaupun membandingkan kontrol sih Pengaturan setir Ini tilt aja Walaupun membandingkan saya skopik Sakela wiper Lengkap dengan wiper belakang Walau belum bisa diaturnya tempo waktu Ada sakela lampu utama Yang lengkap dengan fog lamp Dan ini sakela fog lampnya Nyatuh ya Kalo digunakan silbunya Masih terpisah Belum ada yang grip Di sisi pengemudi Dan disini ada trimnya nih Walaupun dia Polos ya Gak ada apa-apanya Gak ada kalkulator juga tuh Ada lampu baca Speed tengah masih fix ya Padahal git Computernya udah deny view disini Untuk head unit dia Tipe GX sudah monitor ya Walaupun dia gak integrated Dia terkesan Of market sih Dengan tipe KW M540BT Ada hazard disini Ini indikator Immobilizer disini AC nya masih analog Cuman Entah kenapa Pengaturan sempurannya Cuman 2 ya Kalo digunakan sebelumnya Lengkap tuh Sampai ke kerja depan Ini cuma ke badan Sama ke badan dan kaki aja Lengkap dengan Opel Closed Air Ada power outlet disini Ini power outlet Ada koneksi USB dan AUX Disini ada laci lagi Dan yang saya suka disini Dia punya ini nih Cup holder dengan V3T AC Ini salah satu fitur Yang gak dimetri Computator ya Ini Cup holder dengan AC Jadi kalo misalkan Saya naruh Binomakaleng Dia tetap dingin Selama AC masih menyala Transmisi tetap sama ya Matic Gear AT4 Speed Lengkap dengan Chrome Part Brake nya mechanical Ada ujung chrome juga Ada power outlet lagi Disini Ada Jok nya fabric ya Disini Dengan motif coklat Dan disini Gray ya Gray sama coklat deh Headrest dan lagi Stable Cuman seatbelt fix ya Kalo di gansi sebelumnya Masih Sudah adjuster Hand grip juga fix Untuk sun visor Dia lengkap dengan Fundity mirror Belum ada penutupnya ya Disini Ada air pack Sisi penumpang depan Disini Nah disini Kesannya floating ya Kayak Honda RV banget Disini Dan disini ada corak Foot panel nya lagi AC nya Stunner ya Sebelum opening Disini Udah gak ada koneksi S-B lagi ya Karena dia koneksi S-B lagi ya Udah pindah ke Saklar Jadi gak perlu Ini lah Gak usah lari Lari yang kabar kesini Dan ini lewat dari Dot rim nya Kita coba lihat Ke belakang Sisi baris kedua Disini bahannya Sama ya Fabric Cuma sayangnya aja Gak ada Ini ya Gak ada list Foot panel Kayak di depan Ini cuma polasan banget Handle prune Ada power window Di bawah ada Cap holder Ada speaker Kita coba duduk di belakang Ini keunggulan A3 Itu ruga banget Walaupun saya dimanjuin Kaki saya Dengan posisinya Seperti ini Kaki saya gak mentok Ya Lekap dengan C-back pocket Disisi driver Dan penumpang depan Ada dapur Disini Gak bener-bener Flexor sih Masih ada Tonjol Tangan link Ini penggerak Kona depan Dan ini layout Dari dashboardnya Jadi lebih elegan Dibandingkan Generasi sebelumnya Ada double Blower Dengan 3 buah Speed fan Dan 3 buah KCAC Hand grip belakang Fixed ya Pada generasi sebelumnya Dia model track Seatback belakang Masih keliatan Tonjolannya Untuk ruang kepala Disini Setinggi gini 170 cm Dia lega ya 170 cm Tepatnya Dan disini Juga bisa Sliding Jadi kalau saya Majuin Kayak gini Ini dia kan Gak mentok Kalau saya Majuin paling mentok Jadi ini ya Tadi ya Kalau dipaling Mundurin Lega banget Dan saya Bisa slonjaran Kayak gini Tapi headrestnya Gisabat 33 nya Tapi kenapa Di tengah Gak ada headrest Dan Amrestnya yang hilang Ya 3 resellnya kan ada Cuma disini Malah jadi hilang nih Ini konfirmasi Pelipatannya 40-60 Jognya sudah Isofix Sitbelnya tetap 2 titik ya Belum 3 titik Kayak kompetitor Ada lampu baca Disini Nah nih Masih bolham ya Bukan ada LED Coba kita ke belakang ya Ini kita Majuin Mentok Biar bisa tes Ke belakang Saya ke belakang ya Gak susah Pelipatannya Bukan mata sambal sih Dia mau ada sliding Kayak gini Kita geser aja Dan kita coba duduk Paling belakang Kayak gini Maksudnya belakangnya Oke Coba kita duduk Paling belakang Ini sebenarnya Bukan paling mundur sih Coba kita duduk Disini dulu deh Sesuai posisi nyetir saya Posisi tadi Nah nih Kalau di sliding Maju mentok Kaki saya gak mentok Sampai Kaki saya gak jongkok Ya kan nih Mantainya Agar rendah nih Jadi lumayan juga Buat orang dewasa Nah duduk disini Nah nih Ruang kepala Gak ada masalah ya Dia masih lumayan Tuh gak mentok Mentok Mampu setting Saya ini orangnya cukup tinggi Gak ada yang grip Di belakang ya Padahal di garis sebelumnya Ada yang grip Model fix Ada cup holder Dan ada seatbelt Yang masih keliatan Tonjolannya disini Nah Headrestnya tadi Disable Dua-duanya ya Bisa dapat 50-50 Coba kita Ke belakang Selain dia Dia bisa disaldingkan Dia bisa di ini ya Direbak Direbakan Oke coba kita lihat Nah nih Nah ini buat Selain buat rekaning Nanti bisa buat ini ya Buat nge-rebahin kursinya Kayak gini tuh Dia rata banget lah Rem belakang teromong Nah ini set stop ember Baru banget ya Jadi selain dari ini Dia berubah total Stop embernya sudah LED Walaupun lampu sendan mundur Masih bawah lamp ya Jadi garisnya ini Sampai ke atas banget Nih Desainnya nih Lengkap dengan Di wiper Belumpun belum ada Di defoker ya Ada hemus stop ember juga Dengan apos pelar Nah ini Samplekannya nih Kayak gini nih R3 GX Automatic ya Tanpa ISP Lengkap dengan Set stop parking Do mundur Tapi belum ada kamera mundur ya Disini Bakasih dari handle sendiri Nah Disini juga ada Sini Disini Satu Sama dua Dan ini bisa dibuka Space power ya Sisi kiri bisa Dan sisi kanan juga bisa Ada Ini ya Buat toolkit Dan kalau kita lipat Ini bener-bener rapi ya Tuh Sampai ke basi gue juga Gak rata banget Cuman saya lupa nih Akhirnya juga belum saya lipat Kita tutup lagi Di bawah Ada pansep Full size Tapi velgnya kaleng ya Gak aloy Bensinnya Mesti tambah timbal aja sih Ada S4C2 di sisi penumpang depan Pengaturan jog Reclining dan sliding ya Tapi Setahu saya R3 ini belum Ada yang varian di diesel Baru bensinnya aja Kita lanjut ke mesin Untuk mesin Dia baru ya Kalau di garansi pertama kan Dia kodenya K14B Kalau sekarang jadi K15B Dan tendangannya naik Kalau di semuanya kan 92 HP Dan sekarang jadi 104 PS ya Torsinya 138 Nm sih Gak terlalu gede Disini lengkap dengan ABS ya Cuman model obisnya nih Ngupet nih Tuh Orang mesin Masih warna dasar sih Belum di caspon obodi Termasuk mesin Tapi disini udah ada perdamnya ya Dan ini penggerak roda depan Oh iya Kota mark ini Saya sempitin nanti Cek aja di deskripsinya Iwan Oke demikian Video saya mengenai R3 GX Terima kasih telah menyaksikan Sampai jumpa di video saya Berikutnya